Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih setelah bapak saya dipanggil Tuhan dan ibu saya minta supaya seluruh pakaian dan berkas-berkas diberesi semua saya akhirnya menemukan naskah-naskah kuno yang pertama ini ijazah SD bapak saya dari sekolah rakyat tahun 50 ini ujian sekolah atau ijazah sekolah rakyatnya kemudian juga ternyata bapak dan ibu saya menikah di catatan sipilnya atau di KUA tahun 62 dan ini fotokopi nilai SMP dari ibu saya nah aslinya saya gak menemukan hanya fotokopi saja ini tertanggal ijazah SMP ibu saya tahun 61 izinkan saya sekarang mengagumi ibu saya ibu saya dari TK sampai SPG sekolah di bawah lembaga pendidikan yang dinaungi oleh yayasan sekolah berafiliasi agama yang terkenal sampai saat ini maka ibu saya dengan tekun mendalami pendidikannya dan saya baru tahu lulus SMP tahun 61 kemudian tahun 62 menikah jadi kelas 2 SPG bapak dan ibu saya menikah dan kemudian ibu saya melanjutkan SPG sampai selesai dan saudara-saudari yang terkasih rupanya ibu saya sungguh mendalami pendidikan agama ketika dia masih percaya pada agama sebelum masuk menjadi katolik dia bahkan sangat lancar ketika harus membaca kitab suci dari bahasa asal dari kepercayaannya itu sehingga ketika sudah menjadi katolik sudah dibaptis suatu saat ada lomba guru-guru untuk membaca kitab suci dengan bahasa asli salah satu agama dan ibu saya diajukan karena bisa membaca dengan lancar yaitu ketika ibu saya menjadi guru TK pada waktu itu taman kanak-kanak dan kemudian ibu saya kalau kembali ke sekolahnya waktu itu di SMP melanjutkan ke SPG di yayasan yang sama dan kemudian di tengah-tengahnya menikah dengan bapak saya bahkan bapak saya yang sudah dibaptis tidak bisa menikah di gereja pada waktu itu mengikuti ibu saya baru kemudian beberapa tahun ketika ibu saya diajak untuk mandiri dengan bapak saya di rumah sendiri ibu saya mulai belajar tentang kekatolikan dan akhirnya dibaptis menjadi katolik ketika kakak saya yang pertama yaitu putranya nomor satu dari bapak ibu saya itu sudah lahir maka saudara-saudari yang terkasih mulailah pemberesan-pemberesan pernikahan itu dan yang menarik adalah setelah ibu saya masuk menjadi katolik dibaptis ibu saya tidak pernah lepas memegang mutiara kekatolikan itu dan ini yang menghirankan saya saya ingat sejak saya kecil saya sejauh saya mengingat masa kecil saya saya mungkin umur 3 tahun 4 tahun ibu saya sudah aktif di gereja bahkan beberapa tahun kemudian bapak dan ibu saya sama-sama menjadi anggota legiumaria ibu saya menjadi anggota WK bahkan kemudian juga diserai beberapa tahun untuk menjadi pengurus dan terus dijalankan tidak pernah absen untuk aktif di gereja dalam kegiatan-kegiatan kategorial juga dalam kegiatan-kegiatan sosial ibu saya selalu aktif di situ dan sering menjadi pengurusnya bahkan terakhir ketika kemarin saya menemani ibu selama seminggu ibu saya minta tolong untuk diberesi laporan keuangan karena ibu saya masih menjadi pendahara lansia yang ada di wilayah patuan di gereja Santo Yusuf patuan di bawah parogi bukeran itu maka ibu saya maunya plong sudah beres semua keuangan laporan sama dan dikembalikan ke ketuanya saudara-saudari yang terkasih injil hari ini juga bicara tentang sabda Yisus perumpamaan tentang kerajaan Allah kerajaan Allah itu seumpama seorang yang menemukan harta karun ketika menggali tanah kemudian harta karun itu yang sangat berharga ditimbun lagi ditutup kemudian dia pulang menjual segala harta miliknya untuk membeli tanah itu untuk mendapatkan harta karun itu atau seorang yang menemukan mutiara yang sangat berharga kemudian mutiara itu dikembalikan kemudian dia menjual segala miliknya untuk membeli mutiara yang berharga itu ini perumpamaan ketika orang sudah menemukan kebenaran yang sejati jalan hidup yang cocok dengan dirinya yang menjadi ageman karena agama itu adalah ageman yaitu pakaian dipakai enak ketika ibu saya menemukan bahwa kekatolikan itu seperti mutiara yang berharga seperti harta karun yang berharga yang dipakainya pas cocok enak nyaman maka sejak saat itu dipegangnya bahkan dipupuknya dengan kegiatan kegiatan dan akhirnya ketika masih sepuh pun sudah usia 77 sekitar itu itu masih memegang bendahara lansia walaupun mungkin sudah kadang-kadang lupa mencatat tetapi itu menunjukkan kesanggupannya untuk selalu memupuk diri di dalam mutiara dan harta yang sangat berharga itu saudara-saudari yang terkasih itulah pujian saya untuk ibu bagaimana ketika sudah dewasa dibaptis dan setelah memegang itu tidak pernah goyah sedikitpun sampai sekarang usianya sudah 77 tahun dan dari nada-nadanya tidak akan mungkin goyah walaupun ada kemungkinan tetapi itu sangat kecil karena dari bahasanya dari ungkapannya dari gaya hidupnya dari penghayatannya selalu mengenang Yesus di dalam gereja katolik yang menguatkan dan menjadi tumpuan hidupnya maka saudara-saudari yang terkasih saya teringat Paulus sebelumnya sebagai pengejar pembunuh pengikut Kristus penghukum pengikut Kristus bahkan dalam satu misi untuk menghancurkan pengikut Kristus di Damsik dia jatuh dia mendapatkan penglihatan dan bertemu dengan Yesus yang bertanya kenapa engkau menganiaya aku maka Paulus yang masih mencoba menyadari apa yang terjadi akhirnya menjawab ya pelan-pelan dia menghayati iman barunya yang tadinya pengejar pemusnah pengikut Kristus ajaran Kristiani kemudian justru menjadi rasul pewarta pertobatan yang waktu awalnya berat pelan-pelan bahkan oleh pengikut Kristus sendiri orang-orang Kristen dicurigai tidak dipercaya disingkirkan dibenci orang seperti itu mosok mau bergabung dengan kita dia pembunuh tetapi ternyata Paulus menunjukkan bahwa dalam surat-suratnya juga mengatakan ketika saya berjumpa dengan Kristus saya tidak akan melepaskannya bahkan dalam perjuangan saya kadang-kadang terjadi pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh ketika mengajak untuk selalu setia kepada ajaran-ajaran Kristus tetapi keinginan daging selalu kepingin memenuhi napsu-napsu dan menjauhkan diri dari ajaran Kristus dan itu yang menjadi makna dari bacaan Injil hari ini yaitu gambaran untuk memegang nilai-nilai Kristiani setelah diajarkan oleh Yesus kemudian tidak pernah dipegang semuanya dilepaskan real break lepas bebas pokoknya dipotong sungguh-sungguh break yang real kemudian memasuki cara hidup baru cara hidup Kristiani cara hidup cinta kasih maka saudara-saudari yang terkasih kita bisa bertanya pada diri kita sendiri apakah setelah kita menjadi pengikut Kristus di baptis kita sudah memegang ajaran itu dan berusaha memegang seerat-eratnya supaya kita selalu setia memenuhi ajaran Kristus itu atau justru kadang kita masih jatuh menoleh terlalu lama sehingga kita melupakan Kristus yang selalu menantikan kita kembali untuk bertopat untuk menjadi pengikutnya yang setia salam kamir kegaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat terima 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 kasih.